Pemerintah resmi memperlakukan subsidi motor listrik pada Senin 20 Maret 2023. Subsidi ini merupakan upaya pemerintah untuk memperlakukan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KPLBB di Indonesia. Bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal. Pada kesempatan yang baik ini dapat kami jelaskan bahwa kebutuhan program bantuan pemerintah KPLBB, roda dua baik motor baru maupun motor konsumsi versi sudah dapat diluncurkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pemerintah memberikan dua bentuk dukungan untuk mempercepat ekosistem KPLBB di Indonesia yakni berupa insentif fiskal dan subsidi motor listrik. Subsidi motor listrik ini diberikan sebesar 7 juta rupiah per unit untuk pembelian motor listrik baru dan motor listrik konversi. Jadi tadi yang pertama adalah yang sudah selama ini fiskal polisi dan fiskal insentif yang diberikan untuk membangun industri mobil dan motor listrik. Sekarang kita memberikan tambahan bantuan pemerintah untuk sepeda motor listrik baru dan konversi. Berikut fakta-fakta terkait subsidi motor listrik yang berlaku mulai 20 Maret 2023. Sri Mulyani mengatakan, subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unit ini hanya berlaku untuk dua tahun, yaitu 2023 dan 2024 dengan kuota yang berbeda tiap tahunnya. Sejarah keseluruhan, subsidi motor listrik 7 juta ini akan diberikan untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi. Dengan rincian kuota untuk tahun ini, sebanyak 200 ribu unit motor listrik baru dan sebanyak 50 ribu unit motor listrik konversi. Sementara kuota untuk 2024, yakni sebanyak 600 ribu unit motor listrik baru dan 150 ribu unit motor konversi. Sri Mulyani mengungkapkan, total kebutuhan anggaran yang dikelontorkan untuk subsidi motor listrik ini yakni sebesar 7 triliun rupiah. 1,75 triliun dikelontorkan tahun ini dan 5,25 triliun untuk tahun depan. Sementara itu, untuk penerima manfaat subsidi motor listrik baru akan diberikan kepada UMKM penerima kredit usaha rakyat atau KUR, penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, penerima bantuan subsidi upah serta penerima subsidi listrik 450V hingga 900V. Sedangkan untuk motor konversi tidak ada batasan penerima subsidi. Pemerintah memberikan sejumlah-jumlah syarat untuk kendaraan listrik yang dapat menerima subsidi. Terima kasih telah menonton!